Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Anak Bungsu Bagaimana kabar omku yang masih setia nonton di channel saya ini Semoga selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Di kesempatan hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membedakan cucak jenggot Jawa dan cucak jenggot Sumatra Untuk memudahkan para pemula yang ingin baru memelihara cucak jenggot Namun masih bingung untuk membedakan yang mana cucak jenggot Sumatra dan yang mana cucak jenggot Jawa Sebelum kita masuk ke topik pembahasan Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe nya om Agar saya semakin semangat untuk berbagi tips tentang seputaran dunia perburungan Yang sudah tekan tombol subscribe nya Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokok ya om Agar ada teman untuk menyaksikan video saya ini Oke tanpa berlama-lama kita lanjut saja ya om ku Kita masuk ke topik pembahasan Tips mudah untuk membedakan cucak jenggot Jawa dan cucak jenggot Sumatra Yaitu terletak pada bagian warna bulu dada ya om ku Seperti di video berikut ini Cucak jenggot Jawa bulu dada berwarna kuning ya om ku Sedangkan cucak jenggot Sumatra bulu dadanya berwarna coklat Sangat terlihat jelas perbedaan warna bulu dada tersebut ya om ku Dan untuk tips yang berikutnya Terlihat dari postur tubuh ya om ku Seperti di video berikut ini Postur cucak jenggot Jawa pendek dan agak kecil ya om ku Sedangkan postur cucak jenggot Sumatra lebih panjang dan besar ya om ku Dan untuk dari segi kicauan pun cucak jenggot Jawa terdengar nyaring dan kristal ya om ku Sedangkan kicauan cucak jenggot Sumatra terdengar keras namun ngebas Masing-masing dari kicauan cucak jenggot ini mempunyai karakter yang sangat kuat ya om ku Dan cocok untuk dijadikan burung masteran di rumah Dan dari segi harga pasaran burung cucak jenggot Jawa itu lebih mahal ya om ku Dibandingkan burung cucak jenggot yang dari Sumatra Berikut ini gambar yang saya buat untuk memudahkan membedakan warna bulu dada pada cucak jenggot Jawa dan cucak jenggot Sumatra ya om ku Dan kemudian gambar berikutnya untuk membedakan postur cucak jenggot Jawa dan postur cucak jenggot Sumatra Jadi kesimpulannya sangat mudah kok untuk membedakan antara cucak jenggot Sumatra atau cucak jenggot Jawa ya om ku Apabila kita teliti dalam memilih dan melihatnya ya om ku Itu sangat terlihat jelas kok Warna bulu dada cucak jenggot Jawa berwarna kuning Dan warna bulu dada cucak jenggot Sumatra berwarna coklat Oke cukup sampai disini saja tips yang saya berikan Semoga bermanfaat untuk para pemula yang ingin baru mencoba memelihara cucak jenggot Namun masih bingung membedakan cucak jenggot Sumatra atau cucak jenggot Jawa Ayo ayo yang belum tekan tombol subscribe nya silahkan tekan dulu tombol subscribe nya om ku Yang sudah tekan tombol subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton